Sejumlah pasien RSUD Kardinah, Kota Tegal, Jawa Tengah terpaksa dirawat di tenda. Pihak rumah sakit mengaku ruangan perawatan penuh, sehingga pasien dengan keluhan mengarah suspek COVID-19 dilakukan di tenda darurat yang lokasinya berdekatan dengan ruang IGD. Sejumlah pasien dirawat di tenda berukuran besar milik BNPB. Tujuh pasien yang dirawat di tenda dengan keluhan penyakit komorbit. Pasien-pasien itu adalah pasien yang keluhannya mengarah ke suspek corona. Mereka menjalani rapi tes dan belum diketahui hasilnya. Upaya itu dilakukan karena keterbatasan ruang isolasi di instalasi gawat darurat atau IGD. Saat ini RSUD Kardinah, Tegal masih merawat 44 pasien positif COVID-19 di ruang isolasi. Sementara data dari Dinas Kesehatan Kota Tegal, jumlah warga yang dinyatakan positif COVID-19 mencapai 831 orang. 55 orang masih dalam perawatan dan 323 orang menjalani isolasi mandiri. Jadi di depan IGD memang kita pasang tenda. Tenda ini bukan untuk rawat inap, tetapi hanya berfungsi sebagai untuk menunggu sementara pasien sebelum ditransfer atau dibawa ke ruang rawat inap. Jadi setelah pasien di screening di UGD, manakala dicurigai itu ke arah suspek COVID-19, maka akan kita arahkan ke tenda untuk dilengkapi.